Golkar Erlangga Hartarto menyoroti keberhasilan pemerintah menangani pandemi COVID-19 dalam pidatonya di perayaan ulang tahun Partai Golkar ke-57. Menurutnya pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo sudah berhasil menangani masalah kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Erlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 7,07% di kuartal kedua tahun 2021. Capaian ini merupakan yang terbesar selama 16 tahun terakhir di tengah pandemi COVID-19. Untuk diketahui Erlangga Hartarto adalah Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di era pemerintahan Presiden Joko Widodo Maruf Amin. Kita konsisten dan berkomitmen untuk mendukung, mengawal, dan mensukseskan pemerintahan hingga tahun 2024. Partai Golkar mengapresiasi capaian kinerja pemerintah selama dua tahun periode kedua di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun di tengah serangan badai pandemi COVID-19 yang melandai dunia, termasuk Indonesia, dan COVID-19 ini memporak-porandakan berbagai tatanan, terutama kesehatan dan ekonomi dunia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo telah berhasil menorehkan berbagai prestasi, terutama penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi. Keberhasilan itu bukan saja dirasakan oleh masyarakat, namun juga diakui.